Pusat perhatian Seperti ini tidak punya kesempatan bergabung dengan mereka Dan ini adalah Jimmy Jimmy naksir berat dengan Kylie Gadis terpopuler di sekolah Tapi adiknya mengganggu mimpinya di siang bolong Mereka baru saja mau pulang Tapi datanglah geng Kobra Mereka adalah geng lain di SMU Trum Trum Jika anggota geng Elang adalah atlet Maka anggota geng Kobra adalah para pembuat onar Perlu diketahui Menjadi kutubuku di SMU Trum Trum Sangatlah berat Ya tentu saja Tidak banyak yang bisa sekolah dengan damai dan tentram Mungkin itu tidak ada bedanya untuk Jim dan juga untuk Nick Atau mungkin saja kedatangan Fred yang tiba-tiba sepuku mereka Semua orang membicarakan tentang Fred Tapi satu hal yang pasti Fred sangat keren Benar-benar keren Tapi kakak beradik ini tidak tahu Dan ibu mereka memaksa mereka mengobrol Fred adalah harapan terakhir kakak beradik ini Mungkin dia bisa ajari cara menjadi keren Kalian tanya apa yang harus dihadapi oleh Fred? Tentu saja Mengurus kedua kutubuku ini Artinya nilai A untuk semester ini sudah dia kantongi Ayo! Peraturan pertama menjadi keren adalah harus terlihat keren Fred akan mengajarkan semuanya pada Jim Lihat kain gombal ini Terlihat sangat jelek, kan? Apa ayahmu mengenakan pakaian ini? Menyedihkan sekali Di mana selera gayamu, kawan? Fred akan membantu Ini jauh lebih baik Jim terlihat keren Lihatlah rantai ini Sepertinya rantai ini dipinjam dari anjing polisi Wow! Dia punya potensi Lalu bagaimana dengan Nick? Fred memakai pendekatan kreatif untuk Nick Pria keren manapun cenderung punya lebam di badannya Dan mata hitam cenderung dipasangkan dengan penampilan berantakan Pria keren tidak punya waktu melakukan perawatan Ya, tentu saja Kita juga perlu yang ini Nick harus memakai rantai Seekor binatang buas harus dikendalikan Kau harus terlihat ganas Dan bergerak seperti binatang buas Ayo, lemaskan ototmu Gerakanmu harus santai Tapi juga sangat tegang Karena pria keren hidup dalam ketegangan Tidak apa-apa Tidak ada yang berhasil pada percobaan pertama Bagian terpenting menjadi keren adalah latihan Iya, seperti itu Nick adalah pembelajar yang cepat Dan untuk akhir yang mengesankan Tantapan yang liat Nick harus belajar melempar pisau kecil dengan matanya Setelah dia pelajari, dia akan menjadi raja di sekolah Tapi Nick tidak berhasil Mungkin dia hanya perlu latihan lagi Melempar pisau kecil dengan mata itu sulit Dan setiap pria keren lakukan dengan berbeda Kau butuh alasan membuat tatapan mata seperti itu Karena Nick masih belajar dan ibunya memanjakannya Tidak mungkin dia bisa menemukan motivasinya sendiri Tapi di lain pihak, itu sangat mengesankan Kelas Fred berhak mendapatkan penghargaan mengajar Atau makan siang yang lezat Wah, wah, wah Kalian melihat pria keren ini? Dari kutubuku menjadi predator Apakah Kylie akan melihat perubahannya? Sepertinya bukan hanya Kylie saja Semua mata tertuju pada penampilan Jimmy yang baru Siapa yang sangka kalau dia hanya perlu mengganti pakaian untuk menarik perhatian? Kylie pikir Jim adalah murid baru Dan Jim benar-benar senang Jika Jim adalah harimau yang tampan Maka Nick adalah cerpelai yang liar Kalian tidak akan mau bertemu pria ini pada malam hari Dia terlihat sangat liar Sampai geng elang sepertinya tertarik Dan bahkan menerimanya menjadi anggota klub mereka Mereka bahkan tidak percaya Sampai Nick muncul di depan mereka dengan mata liarnya Tidak ada pertanyaan lagi Nick diterima Sekarang dia anggota geng elang Fred sukses mengubah penampilan mereka Tapi itu tidak cukup Hasil dari perubahan mereka sangatlah luar biasa Dan mereka ingin yang lebih Kalau mereka mau, mereka harus dapat Semenjak kakak beradik ini menjadi keren Ayo naikkan levelnya Terlihat keren hanyalah setengah jalan Keren harus diimbangi dengan tubuh kuat Kalian tidak bisa jadi keren kalau bertubuh lemah Supaya menjadi lebih keren harus lebih kuat Tapi mereka sangat tidak sabar Hei, jangan terburu-buru Nanti kalian celaka Mereka harus bersiap jika ingin hasil yang lebih baik Cepat atau lambat Mereka pasti paham kalau olahraga Bukanlah hanya main-main Olahraga adalah komitmen serius Jim merasa sangat lelah Tapi dia memakai beban yang paling ringan Fred berolahraga dengan cara sendiri Jika Jim mau tangan baja seperti Fred Dia harus berhenti mengasihani diri sendiri Fred menunjukkan Jim bisa seperti apa Sebagai motivasi Sekarang Jim siap berolahraga Khususnya setelah tahu yang dikatakan Kylie Kakak beradik ini menjadi populer dengan cepat Banyak yang ingin ngobrol dengan mereka Bahkan terkadang Kylie Jim menjadi sangat tegang saat Kylie bicara padanya Dia tidak mau Kylie tahu bahkan sedikitpun Kalau dia tidak sekeren kelihatannya Jadi setiap Kylie ada di dekatnya Jim menunjukkan kekuatannya Agar tidak mempermalukan dirinya Di depan Kylie Seiring dengan semakin kerennya mereka Fred memberikan pelajaran lebih banyak Sebagai gantinya Kakak beradik ini memberikan makanan cepat saji Jim dan Nick ingin jadi semakin keren lagi Dan Fred juga mempunyai banyak ide Contohnya adalah Jim harus punya ponsel bagus Ponselmu harus menunjukkan statusmu Dan untuk Nick Ini kasus yang lebih rumit Tapi Fred juga mempunyai ide untuknya Seorang pria keren harus selalu terlihat keren Termasuk saat dia membuat lelucon Kapan saja Nick membuat lelucon Maka dia akan menjadi semakin keren Oh Kylie Jim siap membuatnya terkesan Jadi dia mulai menunjukkan ponselnya Tapi Kylie melihat sesuatu yang tidak ada di dunia keren ini Sangat keren dan mungkin Jim tidak akan bisa sampai di level itu Semua gadis di sekolah terobsesi dengan Lil Pump Dia kuat dan juga keren Apa bagusnya dia? Jim harus mencari tahu agar Kylie terobsesi padanya Bukan pada selebriti asal-asalan Meski semakin hari dia semakin keren Nick masih masuk ke semua kelas mata pelajaran Tapi apakah dia persiapkan itu? Mungkin saja tidak Dilihat dari caranya menghindari pertanyaan Nick tidak mempersiapkan untuk hari ini Tapi Pak Guru memilihnya Untuk menjawab pertanyaan di depan kelas Yang dibawa Nick di dalam tasnya adalah Buku lelucon yang diberikan Fred Jadi dia hanya membaca buku itu Yang mengejutkan lagi Pak Guru suka dengan leluconnya Begitupun dengan teman-temannya Ternyata benar Mempunyai selera humor Bisa menyelamatkan diri kalian Di saat yang sangat gawat Hari ini Nick tidak dapat nilai F Lihat siapa di sana Oh Kylie dan Jim sedang mengobrol Sepertinya Marvin melihat sesuatu yang sangat aneh Jim bertekad membuat Kylie menyukainya Jadi dia harus seperti idola kesukaan Kylie Jim membutuhkan tato wajah secepatnya Dan dia minta bantuan Fred Untuk melukiskan Lil Pump Nick juga mau membuat tato Jim tidak boleh menjadi keren sendirian Tapi menurut Fred Nick harus berbeda Tidak Nick, ini bukan tindikan Kita cukup membuat pakaianmu lebih tajam Semua orang harus melihat kau keren seperti apa Saat dari jauh berkat duri-duri tajam itu Inilah momen kebenarannya Jim mengajak Kylie berkencan Karena wajahnya menunjukkan betapa kerennya dia dan sudah siap Tapi sayangnya itu bukanlah tato asli Dan saat tato itu terkena air Penyataan akan terungkap Kylie tidak suka pria pembohong Tapi Jim sangat beruntung Ada orang lain di kelas yang menganggap semua itu menarik Violet ingin membantunya Wow, mereka saling tertarik Dan Jim langsung melupakan Kylie Hidup Nick berubah sangat drastik Sekarang dia selebriti lokal Dan murid yang suka mengganggu Nick menjadi temannya Ups, itu memalukan Duri membuat lubang di otot palsu Mike Jadi selama ini Mike berbohong Wow, sang palawan terjatuh Tapi Nick tidak membiarkan siapapun menertawai Mike Karena Mike temannya Lagi pula keren itu tidak bertahan lama Fred berhasil mengubah penampilan mereka Tapi dia terlalu fokus Sampai melupakan dirinya sendiri Sekarang giliran Nick dan Jim yang membalas bantuannya Ayo kembalikan kekerenannya Saat mereka saling mendukung Mereka tidak akan jadi pecundang lagi Karena hal paling keren di dunia ini adalah persahabatan Bagaimana dengan cerita Nick dan Jim? Siapa karakter kesukaan kalian? Ceritakan di komentar Sukai video ini dan berlangganan Agar tak ketinggalan video baru dari Troom Troom Trick Terima kasih sudah menonton!